Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya D. Adelia Chandra Dari Regulasi 3.1 Program studi di 3 Pembedanan Tanjung Aram Dengan NIMP 16.15.40.19.17 Disini saya akan membawakan materi yang berjudul Shop Anafilaktik Pengertian Shop Anafilaktik adalah Flakurasi hypersensitivitas yang berlebihan terhadap Masuknya protein atau zat asing ke dalam tubuh Shop Anafilaktik terjadi dalam hidupan Atau menit setelah menderita terkata oleh penyebab alergi atau alergen Ini merupakan gambar dari Anafilaktik Hanya ada penyebab Shop Anafilaktik Terdapat beberapa bagiannya itu Alergen adalah zat apapun yang dapat menjadi penyebab terjadinya reaksi alergi dalam tubuh penderita Reaksi Anafilaktik terjadi ketika sistem imun tubuh merespon alergen yang dianggap berbahaya secara berlebihan Sehingga mengakibatkan tekanan darah turun tiba-tiba atau shock Beberapa alergen yang dapat memicu reaksi Shop Anafilaktik diantaranya adalah Makanan seperti hidangan laut, telur, susu, kacang-kacangan, atau buah-buahan Sangatan serangga seperti lebah atau tawon Ada obat-obatan tertentu seperti antibiotik dan obat virus Lain-lainnya misalnya menghirup debulatek Gejala Shock Anafilaktik sendiri yaitu Badan tiba-tiba terasa hangat Pembenggakan bibir dan gendah Pembenggakan di tenggorokan atau kesulitan menelan Sensasi kesemutan pada kulit kepala, mulut, pangan, dan kaki Mual, mumpah, dan diare Sakit serut Tampak bingung dan gelisah Terasa melayang ini Sinsa sampai kehilangan kesadaran Sinsa sampai berdebar Dengan gula lemah, ringan dingin, dan kucar Ini merupakan gambar dari pasien yang shock Jadi ini posisi tubuh yang dianjurkan Pengobatan shock Anafilaktik sendiri yaitu Memberikan kentik adrenalin Memberi oksigen tambahan Melakukan CPR Bila terjadi reaksi jantung atau penginasan Memberikan cairan itu Memberikan obat lain untuk mengurangi gula Seperti Antihistamin Korsifosteroid Atau obat betagonis Seperti salbutamol Sekian, terima kasih video saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya